Sampai jumpa di video selanjutnya. Indonesia akan menjadi raja minyak baru. Presiden Jokowi ingin mengubah minyak kelapa atau kopra menjadi bahan bakar untuk pesawat terbang atau aftur. Menurutnya, penelitian atas hal tersebut sudah berjalan dan hampir final. Ingat, kopra minyak kelapa itu bisa dijadikan aftur. Ini sudah hampir ketemu. Kalau risetnya sudah selesai, semua pesawat kita bisa ganti semuanya menggunakan aftur dari kopra, kata Jokowi dalam acara hari ulang tahun PDIP beberapa hari lalu. Menkopra stop. Ingat, kopra minyak kelapa itu bisa dijadikan aftur. Ini sudah hampir ketemu. Awalnya Jokowi menceritakan transformasi ekonomi. Pemerintah memutuskan tidak lagi mengekspor barang mentah. Namun setengah jadi atau bahkan barang jadi. Ia mencontohkan crude palm oil atau CPO saat ini dijadikan ke dalam bahan bakar minyak noliproduk B20. Bahkan tahun ini sudah menuju B30. Nikkel pun demikian. Ekspor bahan mentah telah di-stop mengingat Indonesia penghasil nikel terbesar. Di tengah keputusan itu banyak yang memprotes khususnya negara-negara Eropa. Lantaran itulah lanjutnya. Indonesia harus mulai berhenti mengekspor bahan baku mentah dan memprioritaskannya untuk diolah di dalam negeri. Intinya seperti yang dikatakan Bung Karno dalam Trisaktinya, kita harus berdikari di bidang ekonomi. Ujarnya. Saya ingin menyampaikan mengenai transformasi ekonomi. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita ubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak kita selalu dimain-main, selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara. Kopra memang jadi salah satu komoditas unggulan yang diekspor Indonesia ke berbagai negara. Namun belakangan, harga Kopra serta potensi ekspor kelapa dan produk turunannya mengalami penurunan. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan produksi Kopra tertinggi kedua di dunia pada tahun 2018, setelah Filipina. Berdasarkan catatan researchandmarket.com, volume produksi minyak kelapa Indonesia di tahun tersebut mencapai 885 ribu ton, sementara Filipina memproduksi Kopra sebanyak 1,2 juta ton. Kabar ini tentu sangat mempengirakan petani Kopra khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Pemandirian akan kebutuhan energi semakin tampak di depan mata. Indonesia akan menjadi raja minyak baru khususnya BBM perbaharukan non-fosil.